Oke Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat key enroll Jadi setelah mata kuliah kita buka secara terbuka kepada mahasiswa Jadi mahasiswa bisa mengekses langsung tanpa kita menambahkan satu persatu ke dalam mata kuliah kita Maka hal yang perlu diperhatikan adalah ketika hal itu semakin terbuka maka orang siapapun bisa mengekses mata kuliah kita Maka kita perlu melindungi dengan key atau kata kunci disini Sehingga kata kunci itu yang akan kita sebarkan ke mahasiswa kita saja sehingga akan menjadi terbatas untuk umum Oke saya akan mempraktekkan misalnya ya saya akan mempraktekkan mata kuliah saya Di pojok sini kita bisa lihat beberapa mata kuliah yang kita ampuh yang kita ajar dan kita juga belajar ke pengajar lain Coba saya pakai mata kuliah ini untuk latihan saja akan tertampil seperti ini ya ada pertemuan-pertemuan kemudian di bagian administrasi ini kita klik ke user Kita klik saja user kemudian kita klik enrollment method kemudian ini yang saya masuk dengan mata kuliah itu terbuka langsung Ini masih bisa gabung ketika muncul mata kuliah seperti ini Tetapi ini akan memudahkan orang siapapun bisa masuk ke mata kuliah kita padahal orang tersebut tidak kita hendaki untuk masuk ke mata kuliah kita Maka kita perlu membuat key atau password di klik saja yang ini edit Kemudian saya kemudian oke intinya disini enrollment key jadi kunci apa disini misalnya anda masukkan saja keywordnya bang Nah misalnya sebut nama saya disini oke yang penting mudah diingat kita jangan sampai membuat key tapi kita lupa keynya gitu Ini saya akan kita share ke mahasiswa sudah kemudian kita save change oke Nah disini sudah maka untuk mengecek coba kita praktekan disini saya menggunakan akum yang lain misalnya ini saya sebagai mahasiswa klik semua khusus kemudian saya cari mata kuliah misalnya kalau disini saya sudah masuk saya keluarkan dulu kemudian nanti saya masuk oke oke sama kursus kemudian saya ingin mencari mata kuliah yang tadi itu ada di ok akhirnya lalu pakai oke saya klik Hai banget ini yang saya maksud Jadi memang ini sudah di enroll ya Hai mahasiswa terbuka masih bisa mengakses tetapi game nah kayaknya kita harus mahasiswa harus tahu makanya mahasiswa harus diberitahu game yaitu dan bisa diisikan disini saya pilihkan aja oke Hai mahasiswa bisa mengakses jadi orang lain yang tidak kita harapkan untuk bisa masuk atau bisa bisa mengikuti mata bila kita menjadi tidak bisa masuk dari orang tidak tahu enrol mungkin Oke terima kasih cukup siang mudah-mudahan bermanfaat